Api kebakaran berkobar membakar bagian belakang gudang penyimpanan barang bekas di Pondok Pesantren Tafis Kur'an Amanah, Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Kaubatan Deli Serdang, Sumatera Utara. Angin yang bertiup kencang mengakibatkan kebakaran api menjalar ke bagian tengah gedung. Warga dan petugas pemadam kebakaran Kaubatan Deli Serdang berupaya keras mengundalikan api agar tidak menjalar ke gedung lainnya. Api kebakaran diketahui berasal dari salah satu gudang penyimpanan barang bekas. Saat kebakaran terjadi, beberapa santri diduga mengalami histeris dan dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara di luar pagar gerbang pesantren, ratusan orang tua santri cemas menunggu informasi dari pihak pesantren tentang kondisi anak-anaknya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Api baru bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dari Kaubatan Deli Serdang dan Kota Medan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kasus kebakaran ini ditanggung petugas kepolisian sektor Sunggal.